Ilmu Ulat Sutra Jilid 32 Kau memanggilnya dengan begitu mesra, apakah kau lupa bahwa Yaya kita mati di tangannya tanya Fugiyoksu masih dengan nada membentak. Hal ini yang Gihau tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Tutup mulutmu bentak Fugiyoksu kemudian menudingkan jari telunjuknya ke arah Fuhyongkun. Kau adalah orang dari Syao Yea Ukok. Kau berasal dari keluarga Fuh mengapa ucapanmu selalu membela orang lain Fuhyongkun menarik nafas panjang. To aku. Cukup. Aku tidak pantas menerima sebutan yang mesra itu Fugiyoksu berusaha menenangkan hatinya. Kalau kau masih menganggap aku seorang abang, seharusnya kau mendengar kata-kataku, Fuhyongkun menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sesaat kemudian baru dia mengangkat kepalanya kembali. To aku, apakah kau yang membayar Tianset untuk membunuh Yan Yan Lokui, setan tua tukas Fugiyoksu sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah Fuhyongkun berubah hebat. Jadi benar kau yang meminta mereka membunuh Gihu desaknya penasaran. Tampaknya bergaul dengan murid Butong San membuat otakmu semakin tumpul. Mana mungkin orang Syao Yea Ukok mau meminta bantuan dari Tianset. Aneh sekali. Wajah Fugiyoksu hijau membesi. Kalau orang-orang Butong Pai yang menuduhku seperti itu, aku masih tidak heran. Tapi kau adalah adikku. Kau terlahir di Syao Yea Ukok. Apakah kau sudah berubah begitu jauh sehingga lupa bagaimana sikap orang-orang Syao Yea Ukok? Kalau bukan To'ako, siapa kira-kira orangnya aku yakin Toku Buti. Dia adalah manusia yang tidak segan menggunakan care apa saja untuk mencapai keinginan hatinya Fuhyongkun menghela nafas lega. Aku tidak peduli siapa, asal bukan engkau To'ako ku. Apa maksud ucapanmu itu sekali lagi Fuhyongkun menarik nafas panjang. Aku tidak ingin To'ako melakukan lagi perbuatan yang dapat mencelakakan orang banyak. Aku tidak ingin To'ako menambah dosa. Persoalan Lunwanji kami sudah tahu. Aku menganggap nasib To'ako cukup malang. Tapi seandainya kau bisa melupakan semua kejadian yang lalu dan memulai suatu kehidupan yang baru, aku yakin Wan To'ako akan melepaskanmu. Kalaupun tidak, aku akan memohon kepadanya. Dia adalah seorang laki-laki yang berjiwa besar. Aku yakin tidak akan melepaskanmu, Fugiyoksu tertawa dingin berulang kali. Oh iya, kalau tidak salah aku melihat To'ako sedang bergebrak dengan seseorang di tempat ini tanya Fuhyongkun yang teringat kembali akan tujuannya semula. Fugiyoksu menganggupkan kepalanya dengan renggan. Siapa orang yang bergebrak melawan To'ako tadi tanya Fuhyongkun dengan pandangan menyelidik. Toku Hang kata Fuhyongkun berterus terang. Wajah Fuhyongkun berubah hebat. Hang Cici. Mengapa dia bisa berjalan ke arah sini lagi Fuhyongkun mengedarkan pandangan matanya. Di mana orangnya sekarang tampaknya tidak ada orang yang tidak kau anggap sahabat, kecuali keluargamu sendiri, sindir Fuhyongkun. To'ako, jangan main-main. Di mana Hang Cici sekarang tanya Fuhyongkun dengan wajah panik. Dia sudah terhajar olahku sehingga terjatuh ke dalam jurang di bakangmu, sahut Fugiyoksu dengan mati setengah terpejam. Tampangnya begitu tenang seakan terjatuhnya Toku Hang ke dalam jurang bukan hal yang perlu dipersoalkan. Fuhyongkun terkejut sekali. Cepat-cepat dia membalikan tubuhnya dan menghambur ke tepi jurang. Dia melongokan kepalanya ke bawah. Wajahnya langsung menjadi pucat. Sejenak kemudian dia menoleh lagi ke arah Fugiyoksu. Matanya menatap dengan pandangan menyelidik. To'ako, benarkah apa yang kau katakan tentu saja benar? Buat apa aku harus mengakui perbuatan yang tidak aku lakukan? Itu bukan kebiasaanku, sahut Fugiyoksu tenang. Air mati mulai mengembang di pelupuk Fuhyongkun. To'ako tanda seru dia menggelengkan kepalanya keras-keras. Mulutnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu tapi dibatalkannya. Tok Kuhang adalah adik Wan Fe'yang. Lagi pula dia juga Putri Chi Xiong Tujin. Mereka semua merupakan musuh besar kita. Apa salahnya kalau mereka semua bisa kubunuh Fuhyongkun terus-terusan menggelengkan kepalanya? Dia tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Bagus sekali kita dapat berjumpa di tempat ini. Ayo, kau ikut denganku. Kita pikirkan Kero yang baik untuk membunuh Wan Fe'yang kata Fugiyoksu selanjutnya. Dia maju satu langkah. Fuhyongkun malah mundur lagi. Dia terkejut sekali mendengar ajakan Fugiyoksu. Ditatapnya abangnya itu dengan pandangan pilu. Tok Kuhang, aku mohon jangan lagi kau lakukan perbuatan yang mencelakakan orang lain. Pikirkanlah akibat yang akan kau terima. Apakah membalas dendam juga merupakan perbuatan yang jahat? Kami hanya mengembalikan apa yang pernah diberikannya kepada kami. Kau sudah membunuh ayahnya. Sekarang malah adiknya juga mati akibatulahmu. Tok Kuhang, apakah kau tidak menganggap perbuatanmu ini sudah melewati batas bagus Fugiyoksu mendelik ke arah Fuhyongkun? Dia tertawa dingin berulang kali. Kalau kau memang begitu menyukai tempat ini, tinggallah di sini. Ikuti saja manusia Si Wan itu. Aku ingin tahu apakah dia akan memperlakukan kau dengan baik Fugiyoksu tidak memperdulikan Fuhyongkun lagi. Dia melangkahkan kakinya dengan perlahan. Tanpa sadar Fuhyongkun mengejarnya. Toako Tandasru mendengar suara panggilan itu, Fugiyoksu membalikan tubuhnya. Tiba-tiba dia melesat ke depan dan mencengkeram tangan Fuhyongkun. Gadis itu terkejut sekali. Dia berusaha memberontak, tapi mana mungkin kekuatannya dapat menandingi tenaga Fugiyoksu. Apalagi kejadiannya begitu cepat. Dia sama sekali tidak menyangka Fugiyoksu akan berbuat demikian. Toako, panggilnya sekali lagi. Kau harus ikut denganku mentak Fugiyoksu sambil menarik pergelangan tangan Fuhyongkun dan menghambur dari tempat itu. Toako, lepaskan tanganku Tandasru teriak Fuhyongkun dengan suara memohon. Tapi mana mungkin Fugiyoksu menghiraukannya. Dia terus menyeretnya sambil berlari sekencang-kencangnya. Air mati Fuhyongkun mengalir dengan ras. Dia tahu bagaimana kerasnya hati Fugiyoksu. Biarpun dia adalah adiknya sendiri, Fugiyoksu tidak segan menggunakannya untuk menekan Wanfeiang. Tadinya dia sengaja turun dari Butongsan untuk mencari Fugiyoksu. Dia ingin menanyakan apakah Fugiyoksu yang meminta Tianset membunuh Yan Chongtian. Tanpa disengaja dia dapat bertemu dengan abangnya itu di kaki gunung. Dan sekarang dia sudah yakin bahwa bukan Fugiyoksu yang minta tolong Tianset untuk membunuh Yan Chongtian. Tapi dengan terjatuhnya di dalam cengkeraman abangnya itu, apa yang akan dilakukannya mungkin tidak kalah mengerikan dengan pembunuhan terhadap ayah angkatnya itu. Bagaimana hatinya tidak menjadi sedih memikirkan semua itu? Apalagi Fugiyoksu telah mengakui bahwa dialah yang membunuh Tokuhong. Apabila Wanfeiang sampai mengetahui kejadian tersebut, dia tidak berani berharap lagi kalau anak muda itu akan melepaskan abangnya begitu saja. Hal ini tidak berbeda dengan kematian Yan Chongtian. Bagaimana dia harus menjelaskannya kepada Wanfeiang? Mengingat masalah yang akan dihadapinya ini, hatinya semakin tertekan. Akhirnya dia tidak memerontak lagi. Sia-sia saja dia mengerahkan tenaganya. Tidak mungkin dia dapat melepaskan diri dari Fugiyoksu. Dia juga tidak berkata apa-apa lagi. Dibiarkannya dirinya diseret pergi oleh abangnya itu. Air matanya terus mengalir seperti pancuran air yang deras. Akhirnya Yan Chongtian diperabukan. Aime Tuanfeiang masih mengalir terus. Saat ini dia masih menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya dia tidak pergi, tentu Yan Supeknya tidak akan sampai terbunuh orang. Meskipun Yohang dan saudara seperguruannya yang lain terus menghiburnya dengan mengatakan, bahwa seandainya dia ada di Butongsan, Tian Set juga mempunyai care yang lain untuk membunuh supeknya itu. Pada saat itu para murid Butong Pai berlutut di belakangnya. Wajah mereka tidak satu pun yang tidak menunjukkan perasaan mereka yang sedih. Kesan mereka terhadap Wanfeiang sudah jauh berubah. Sekarang mereka baru sadar betapa mulianya hati anak muda ini. Wanfeiang tidak pernah mempersoalkan siapapun yang pernah menghinanya dulu. Bahkan dia tidak pernah mengungkitnya kembali. Pada dasarnya bagi Wanfeiang, semua hinaan yang pernah dialaminya di Butongsan merupakan sebuah kenangan yang manis. Setelah berlutut sekian lama, tiba-tiba Wanfeiang berdiri dan membalikan tubuhnya. Kapan Tok Kubuti menentukan waktu pertarungan tanyanya dengan dada bergemuruh? Bulan 12 tanggal 1, Yohang menyerahkan kembali surat tantangan yang pernah diberikannya kepada Wanfeiang. Dia merasa agak aneh mengapa Wanfeiang bisa melupakan tanggal yang tertera dalam surat tersebut. Namun sekejap kemudian dia mulai mengerti. Pasti pada waktu itu hati Wanfeiang sedang panik mendengar berita kematian yang supek mereka. Wanfeiang menerima surat tantangan itu dan membacanya sekali lagi dengan seksama. Kematian yang supek kemungkinan merupakan ulah Fugioksu, Tapi Tok Kubuti juga mempunyai kemungkinan yang sama besarnya. Siofei, bagaimana pendapatmu kita selesaikan masalah tantangan ini? Jika waktunya telah tiba, aku akan menanyakan sampai jelas. Seandainya bukan perbuatan Tok Kubuti, pasti Fugioksu lah yang melakukannya. Kalau benar, aku tidak akan melepaskan orang itu begitu saja kata Wanfeiang sambil mengepalkan sepasang tinjunya. Apakah kau akan menerima tantangan Tok Kubuti tanya Yohang kembali? Sekarang hubungannya dengan Wanfeiang akrab sekali. Bahkan dia memanggilnya dengan sebutan yang biasa digunakan oleh Yan Chong Tian. Tidak boleh tidak. Aku harus menerima tantangannya Wanfeiang meremah surat tantangan itu sampai hancur berantakan. Pokoknya pada tanggal 1 bulan 12, urusan hutang-prihutang antara pihak kita dengan Tok Kubuti harus diselesaikan selesai berkata. Wanfeiang membalikan tubuhnya kembali. Dia menyembah sebanyak tiga kali di depan perabuan Yan Chong Tian. Sinar mata para murid Bu Tong Pai terpusat pada Wanfeiang. Harapan mereka juga hanya terletak di tangan anak muda itu. Biar bagaimanapun, pada tanggal 1 bulan 12 yang akan datang, hutang-prihutang antara Bu Tibun dengan Bu Tong Pai memang harus diselesaikan secara tuntas tongkat kepala naga Tok Kubuti sudah selesai pembuatannya. Kedua tukang yang membantu mengerjakannya memandang Tok Kubuti dengan pandangan berharap. Orang tua itu tidak memperdulikan mereka. Dia membawa tongkat kepala naga itu ke bagian belakang rumah di mana terdapat sebuah taman yang tidak terlalu luas. Di sana dia menggerakkan tongkat kepala naga itu dengan kekuatan sepenuhnya. Tampak cahaya memijar dari sapuan tongkat tersebut. Suara angin yang ditimbulkannya menderu-deru. Kedua tukang yang mengintip di balik pintu memandang dengan tercengang. Mereka saling lirik sekilas. Tanpa bersepakat terlebih dahulu, mereka segera mengambil langkah seribu meninggalkan rumah tersebut. Sampai-sampai alat-alat yang biasa mereka gunakan untuk mencari nafkah pun ditinggalkan begitu saja. Mereka tidak dapat disalahkan. Alat-alat itu masih dapat dibuat ataupun dibeli kapan saja, tapi nyawa mereka masing-masing hanya selembar. Selama ini Tokubuti tidak pernah mengajak mereka bercakap-cakap, kecuali menanyakan hasil pekerjaan mereka. Keangkeran wajah orang tua itu membuat hati mereka bergidik apalagi tatapan matanya yang begitu dingin. Mereka bukan terdiri dari orang-orang dunia kangung, mereka tidak mengenal siapa adanya Tokubuti. Kalau saja mereka tahu, tentu hati mereka lebih takut lagi. Tokubuti sudah menghentikan gerakannya. Dia memandang tongkat kepala naganya dengan sinar metu yang mengandung kepuasan. Dia tahu kedua tukang itu sudah pergi. Tapi dia memang tidak berniat membunuh mereka. Dia kembali ke dalam kamar dan duduk bersilah untuk menghimpun hawa murninya. Beberapa hari lagi dia harus mendaki butong sangguna memenuhi perjanjian pertarungan dengan Wan Fe Yang. Semangatnya harus dijaga agar staminanya berada dalam kondisi puncak dalam menghadapi pertarungan yang akan datang pagi-pagi sekali. Bulan 12 Tanggal 1 Salju menghampiri seluruh permukaan tanah bagai selembar permadani putih. Salju ini sudah melapisi seluruh Giyok Hang Teng selama sehari semalam. Semakin lama lapisannya semakin tebal. Apabila mata memandang, di seluruh daerah itu hanya warna putih yang terlihat. Angin bertiup dengan kencang. Salju turun dengan deras. Tapi tampaknya baik Tokubuti maupun Wan Fe Yang sama sekali tidak memperdulikan cuaca yang dingin itu. Mereka berdiri berhadapan dalam jarak tiga depa. Mereka bagaikan dua buah patung batu yang berdiri kokoh dan tidak tergoyahkan oleh badai salju. Ketika Wan Fe Yang sampai di tempat itu, Tokubuti sudah cukup lama menunggu di sana. Dia mengenakan satu setel pakaian mantel berbulu. Sekali lihat saja sudah ketahuan bahwa pakaiannya masih baru. Warnanya merah menyala, rambutnya diikat dengan gelang emas, tangannya menggenggam tongkat kepala naga. Dan danannya tidak berbeda sama sekali dengan dua tahun yang lalu ketika dia bertarung melawan Chi Xiong Tujin. Hanya kewibawaan yang ditampilkan pada jati dirinya sudah jauh berbeda. Wan Fe Yang mengenakan pakaian berwarna hitam. Dia juga memakai sehelai mantel bagian luarnya yang warnanya hitam pula. Tidak terlihat adanya keistimewaan pada diri anak muda itu. Pada dasarnya Wan Fe Yang memang orang yang sederhana. Dia tidak pernah berpenampilan mewah meskipun dia sudah cukup mampu untuk membeli pakaian berharga mahal. Biarpun demikian, kewibawaan yang terpancar pada dirinya tidak kalah dengan Tokubuti. Malah sinar matanya jauh lebih tajam dari sinar matel, Tokubuti sendiri. Hanya ada kesedihan dan kemarahan yang terkandung di dalamnya. Kedua orang itu berdiri saling berhadapan dengan membisu. Seakan sedang menguji kekuatan mental masing-masing. Kira-kira setengah kentungan kemudian. Akhirnya Tokubuti juga yang lebih dahulu membuka suara. Chi Xiong dapat mempunyai putera sepertimu. Di alam baka pasti kehidupannya tenang sekali reaksi Wan Fe Yang sangat datar. Waktunya sudah tiba. Kau tidak ingin menanyakan apa-apa apakah kau ada hubungannya dengan kematian Yan Supek. Aku yang meminta Tia Set membunuhnya Tokubuti mengakui dengan terus terang. Alis Wan Fe Yang berkerut. Sebetulnya kau juga seorang laki-laki yang gagah, seseorang yang sedang dalam puncak kemarahannya dapat melakukan apa saja. Hal ini patut dimaafkan, Wan Fe Yang tertawa dingin. Apabila aku tidak mengatakan dengan terus terang, Tidak lama kemudian kau pasti akan mengetahuinya juga. Ketenangan Tokubuti benar-benar mengagumkan. Karena, walaupun aku yang meminta Tia Set membunuh Yan Chong Tian, tapi aku tidak mempunyai uang untuk membayar tenaga yang telah mereka keluarkan. Terhadap orang-orang yang berhutang kepada mereka, Tia Set mempunyai care tersendiri untuk menghadapinya. Bagaimana mereka akan meminta bayaran dengan nyawa orang itu sendiri tidak disangka Tokubuti berani mengatakan semuanya dengan terang-terangan. Mereka sanggup membunuh Yan Supek tentunya mereka juga sanggup membunuhmu. Itulah sebabnya kau menantang aku bertarung di tempat ini, kata Wan Fe Yang. Tidak salah Tokubuti mengelus-elus jenggotnya. Tiga kali berturut-turut aku bertarung dengan ayahmu, Chi Xiong To Jin di atas Giyok Hang Teng ini. Semua pertarungan itu dilakukan dengan jujur. Kau tidak perlu khawatir aku akan menggunakan care licik untuk menghadapimu, Wan Fe Yang hanya tertawa dingin. Tapi kali ini jalan hidupku benar-benar sudah buntu. Aku pasti akan mengerahkan segenap tenaga untuk melawanmu. Meskipun kau sudah berhasil melatih ilmu Tian Kian Sin Kang, tapi sebaiknya kau berhati-hati sedikit. Aku tidak menyangka hatimu tiba-tiba bisa menjadi mulia. Sekali-kali berbuat kebaikan toh tidak ada salahnya. Terima kasih atas peringatanmu sahut Wan Fe Yang dengan nada yang luar biasa tenangnya. Tokubuti menganggukan kepalanya. Bersediakah kau memberi jawaban apabila aku mengajukan satu pertanyaan kepadamu? Tanyanya serius. Wan Fe Yang menganggukan kepalanya. Silahkan bertanya, bagaimana keadaan Hang Ji sekarang ujung metu Wan Fe Yang berkerut-kerut mendengar pertanyaan itu? Aku tidak tahu. Sejak malam itu aku tidak pernah berjumpa dengannya, Tokubuti menarik nafas panjang. Dia mengangkat tongkat kepala naganya. Silahkan Wan Fe Yang segera menghunus pedangnya. Digetarkannya sarung pedang yang di tangan kirinya. Sarung pedang itu langsung berubah menjadi sebatang toya. Tokubuti mengeluarkan siulan panjang. Seperti kobaran api dia menyambar ke arah Wan Fe Yang. Salju yang menutupi permukaan tanah berhamburan oleh terjangannya yang dasyat. Kekuatannya benar-benar mengejutkan. Dalam waktu yang bersamaan, Wan Fe Yang juga bersyul menyaring. Dia menerjangan Tokubuti. Tongkat kepala naga dan pedang saling berbenturan. Sekilas cahaya memercik suara, terang. Terang. Terang benturan kedua senjata terdengar tidak putus-putusnya. Tongkat kepala naga di tangan Tokubuti menyapu gencar. Suara angin yang ditimbulkannya berdesir-desir. Pedang di tangan Wan Fe Yang juga tidak kalah dasyatnya. Sekali gerakan pedangnya menyambut serangan Tokubuti sebanyak sembilan kali. Kekuatannya tidak kalah hebat dengan Tokubuti. Pada dasarnya ilmu silat Wan Fe Yang sudah lebih tinggi dari Tokubuti. Dia hanya kalah pengalaman. Hal ini dapat dimaklumi, di dunia Kangau Wan Fe Yang masih merupakan bocah ingusan sedangkan Tokubuti merupakan dedengkotnya. Entah sudah berapa banyak pertarungan antara hidup dan mati yang sudah pernah dilaluinya. Dia sudah dapat menguasai ajang pertarungan dengan baik. Salju yang bertaburan di sekitar tempat itu memercik membasai tubuh keduanya. Dari kejauhan tampak seperti binatang-binatang kecil yang sedang menari-nari. Tubuh kedua orang itu saling berkelebat. Semakin lama semakin cepat. Tampaknya seperti roh-roh yang bergentayangan mencari mangsa. Tubuh mereka berubah menjadi bayangan. Orang biasa yang menyaksikan pertarungan itu pasti mengira bahwa tubuh keduanya tidak lama kemudian juga akan mencair menjadi salju. Terang terdengar suara benturan yang menggelegar memekakkan telinga. Tubuh keduanya langsung terpisah. Wajah Tokubuti pucat pasti bagai selembar kertas. Ternyata tongkat kepala naganya sudah terputus menjadi dua bagian. Di pihak sana, Wanfei yang juga berdiri tegak dengan wajah memucat. Pedangnya juga terkutung menjadi tiga bagian. Tanpa bersepakat terlebih dahulu, keduanya melemparkan senjata masing-masing yang telah terkutung ke atas salju. Tubuh Tokubuti bergerak lagi. Sepasang telapak tangannya dirangkapkan di depan dada. Hawa murninya telah dihimpun. Pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Perlahan-lahan sepasang telapak tangannya berubah warna menjadi merah membara. Tidak diragukan lagi bahwa dia telah mengerahkan mitkip sinkangnya yang hebat. Sebetulnya ilmu yang dipelajari oleh Tokubuti bernama mitkip mokang, ilmu iblis putus turunan, tapi karena nama itu berbau sesat, Tokubuti mitkip sinkang, tenaga sakti putus turunan. Sepasang tangan Wanfei yang juga dirangkapkan. Wajahnya yang tadi pucat perlahan-lahan berona dadu. Dia juga sudah mengerahkan ilmu Tian Kian sinkangnya yang dasyat. Terdengar teriakan lantang dari mulut keduanya. Tubuh mereka bergerak dalam waktu yang bersamaan. Keduanya melesat di udara dan dua pasang telapak tangan pun saling berbenturan. Belum tepat pada saat itu juga terdengar suara benturan yang menggelegar. Bumi seakan terguncang. Salju berhamburan kemana-mana. Cuaca pun berubah seketika. Begitu hebatnya benturan antara kedua orang itu sampai-sampai suaranya yang menggelegar dapat terdengar oleh para murid butong yang sedang menunggu di bawah dengan hati tegang. Mereka tahu keduanya sudah berada dalam puncak pertarungan. Menang atau kalah, saat inilah untuk menentukannya. Baik Tokubuti maupun Wanfei yang terpental sejauh tiga depa. Tubuh mereka menggelinding di atas salju yang putih. Wajah Tokubuti sebentar putih sebentar lagi-lagi berubah menjadi merah. Tampaknya darah segar akan munkrat dari seluruh panca inderanya. Mulutnya sudah memuntahkan segumpal darah yang kental. Wajah Wanfei yang hijau membesi. Dadanya bergemuruh, nafasnya tersengal-sengal. Beberapa saat kemudian keadaannya baru normal kembali. Tokubuti kembali memuntahkan darah untuk kedua kalinya. Tubuhnya langsung berkelebat. Telapak tangannya menghantam ke depan. Wanfei yang tidak menyangka dengan datangnya serangan itu. Dia melihat keadaan Tokubuti sudah payah. Dengan gugup dia mengulurkan telapak tangannya untuk menyambut serangan Tokubuti. Hidungnya mencium bau amis darah. Serangan Tokubuti lebih hebat dari sebelumnya. Tubuh Wanfei yang tergetar mundur satu langkah. Mulut Tokubuti memuntahkan darah terus-menerus. Tapi tampaknya orang itu benar-benar sudah nekat. Sepasang telapak tangannya secepat memutar menghantam ke depan. Ilmu iblis menghancurkan tubuh seruan fei yang dalam hatinya. Dia terkejut sekali. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan menyambut serangan Tokubuti yang mengerikan itu. Tokubuti melancarkan serangan sebanyak 13 kali berturut-turut. Sepasang telapak tangannya menghantam secara bergantian. Sekali mereka saling mengadu kekuatan. Dua pasang telapak tangan saling menekan. Darah terus mengalir dari mulut, hidung, metu dan telinga Tokubuti. Keadaannya sungguh menyeramkan. Sama sekali tidak berbentuk manusia lagi. Tulang belulang di seluruh tubuhnya memperdengarkan suara derakan yang menggidikan hati. Dugaan Wanfei yang tepat sekali. Tokubuti memang telah mengerahkan ilmu iblis menghancurkan tubuh yang merupakan jurus terakhir dari Mitkip Sinkang. Ilmu itu sebetulnya merupakan ilmu yang hanya digunakan apabila orang yang mengerahkannya sudah nekat untuk mengajak lawannya mati bersama. Sebab begitu ilmu tersebut dikerahkan, orang itu pasti lambat laun akan mati dengan darah yang mengalir habis dari seluruh panca inderanya dan tulang belulang dalam tubuhnya akan berpatahan. Mana mungkin ada orang yang dapat hidup dalam keadaan seperti itu. Tapi dengan mengerahkan ilmu yang satu ini, orang tersebut juga dapat melipat gandakan tenaga dalamnya menjadi dua kali dari biasanya. Hal ini membuktikan bahwa Tokubuti sudah bertekad untuk mengajak Wanfei yang mati bersama. Wanfei yang tidak berani bergerak, juga tidak dapat bergerak. Dia terus mengerahkan Tian Qian Sinkang untuk menahan serangan Tokubuti yang nekat. Dia merasakan tenaga dalam yang dipancarkan oleh Tokubuti semakin lama semakin kuat. Tepat pada saat itu pula, salju yang menutupi sebuah batu besar berhamburan. Ternyata tanah di depan batu tersebut sudah terkuak lebar dan menimbulkan sebuah lubang yang besar. Tubuh Fugi Yok Su melesat keluar dari lubang tersebut. Dia bagaikan seekor ular berbisa meluncur ke arah Wanfei yang. Sepasang telapak tangannya menghantam dengan kekuatan penuh. Pada saat itu keadaan Wanfei yang sedang genting sekali. Dia tidak dapat mengulurkan tangannya menangkis serangan itu. Dia harus menghadapi serangan Tokubuti yang dasyat. Tubuhnya juga tidak dapat digerakkan. Seandainya dia bergeser sedikit saja. Kerahan ilmu Tian Kian Sinkangnya pasti akan terpencah dan pada waktu itu Tokubuti pasti akan menggunakan kesempatan yang baik untuk menghantamnya. Seandainya Wanfei yang terhantam oleh serangan telapak tangan Fugi Yok Su, akibatnya pasti sama mengerikannya. Rupanya Fugi Yok Su sejak dini sudah menanti di dalam lubang yang dibuatnya itu. Sudah kurang lebih tiga kentungan dia bersembunyi di sana. Justru kesempatan seperti inilah yang ditunggu-tunggunya. Dia juga memperhitungkan kalau dalam keadaan seperti ini Wanfei yang pasti tidak akan mempunyai kesempatan untuk menghindari serangan. Oleh karena itulah, dia tidak menyanyiakan kesempatan emas ini untuk membokong Wanfei yang tanpa sadar bibir Fugi Yok Su mengembangkan seulas senyuman yang licik. Hatinya sudah berbunga-bunga membayangkan bahwa kali ini riwayat Wanfei yang pasti akan tamat. Namun tepat pada saat itu juga, mulutnya mengeluarkan suara jeritan ngeri. Sebatang pedang bagai kilat meluncur dan langsung menikam bagian belakang punggungnya. Dia sudah bertekad untuk membunuh Wanfei yang. Sejak semula dia tidak memperhitungkan akan adanya orang lain yang akan menghalangi perbuatannya. Pada dasarnya di atas Giyok Hoteng itu juga tidak ada orang keempat. Tapi ternyata orang keempat itu muncul juga. Ketika telinganya menangkap suara teriakan lantang, pedang itu sudah menembus dari belakang punggung sampai ulu hatinya. Serangku merasa sakit segera menyerangnya. Pada saat itulah dia menjerit ngeri. Tubuhnya terdorong ke depan. Sepasang telapak tangannya menghantam di atas salju yang tebal. Salju berhamburan kemana-mana. Sepasang telapak tangan Fugiyok Su terbenam ke dalam salju. Jaraknya dengan Wanfei yang hanya tinggal dua cun. Dengan susah payah dia menggelindingkan tubuhnya. Dalam waktu yang bersamaan, matanya menangkap bayangan Fuhyong Kun yang menerjang ke arahnya. Dari tempat yang digalinya tadi ternyata sudah bertambah satu lubang lagi di samping kanan. Tidak usah diragukan lagi bahwa Fuhyong Kun keluar dari lubang tersebut. Fugiyok Su sama sekali tidak menyangka bahwa Fuhyong Kun malah sudah datang lebih awal daripadanya. Dia juga menggali sebuah lubang dan bersembunyi di dalamnya. Sedangkan Fugiyok Su yang datang belakangan rupanya juga mempunyai ide yang sama. Hiong Kun mati Fugiyok Su menatapnya dengan pandangan kurang percaya. Air mati Fuhyong Kun mengalir dengan ras. Wajahnya yang sudah pucat semakin pucat. Entah akibat hawa yang dingin atau kesedihan hatinya yang tidak teruraikan dengan kata-kata. Tubuhnya bergerak dengan hebat. Meskipun kau sudah menotok jalan darahku, tapi kau lupa bahwa aku khusus mempelajari ilmu pengobatan. Pengetahuanku tentang jalan darah manusia sudah cukup tinggi sehingga aku bisa melepaskan totokanmu itu, bahkan suaranya pun bergetar dengan hebat. Fugiyok Su rasanya ingin tertawa terbahak-lahak. Namun dia benar-benar tidak sanggup tertawa lagi. Aku tahu kau pasti akan berjalan ke tempat ini dan membokong wanto aku, bagus sekali. Kau memang adikku yang baik. Kepala Fugiyok Su terkulai. Nafasnya pun berhenti pada waktu yang bersamaan. To aku tanda seru air mati Fugiyok Kun mengalir dengan dras. Dia tidak sanggup menahan dirinya lagi. Di peluknya mayat Fugiyok Su dan menangis terseduh-seduh. Sementara itu, pertarungan antara Tokubuti dengan Wanfei yang semakin menegangkan. Meskipun saat itu sedang musim salju, tapi keringat keduanya membasahi sekujur tubuh mereka. Keadaan Tokubuti jangan dikatakan lagi. Darah dan keringat seakan menyatu. Tiba-tiba tubuh Tokubuti terhuyung-huyung lalu terkulai jatuh. Mantel bulunya sudah penuh dengan bercak-bercak darah. Penaga dalamnya sudah terkuras habis. Namun suara detakan tulang masih belum berhenti. Angin bertiup dengan kencang laksana mendendangkan lagu kematian. Sedangkan matuh Tokubuti masih membelalak. Dia menggelepar-gelepar bagai ayam yang baru saja dipotong leharnya. Sesaat kemudian Wanfei yang juga terkulai jatuh. Dua kali berturut-turut dia memuntahkan darah segar. Seandainya Tokubuti masih mempunyai sisa sedikit tenaga, tentu tidak sulit untuk membunuhnya. Sayangnya keadaan Tokubuti demikian parahnya sehingga tidak mempunyai kemungkinan melakukan hal itu. Rona wajah Wanfei yang sungguh tidak sedap dipandang. Tapi dia berusaha mempertahankan diri untuk merangkak ke samping Fuhyung Kun. Dia tidak berkata apa-apa. Juga tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Hujan salju semakin deras. Dalam sekejap mata pakaian mereka sudah dilapisi salju yang tebal. Suara tangisan Fuhyung Kun masih terdengar. Tokubuti di sebelah sana juga belum mati. Bibirnya bergerak-gerak. Jelas dia sedang menggumamkan sesuatu, namun suaranya demikian lirih sehingga tidak terdengar sama sekali. Tampaknya meskipun keadaan orang tua itu sudah sekarat, langit pun masih tidak menaruh sedikitpun belas kasihan kepadanya. Sampai nyawanya meninggalkan raganya, tetap saja tidak ada seorang pun yang mendengarkan kata-katanya yang terakhir darah sudah berhenti mengalir. Namun air mata masih belum kering juga. Dengan bantuan bimbingan Fuhyung Kun, akhirnya Wan Fei yang dapat berdiri tegak. Air mata masih juga membasai pipi gadis itu. Wan Fei yang dapat merasakan bagaimana perasaan Fuhyung Kun kehilangan satu-satunya keluarga yang masih dimilikinya. Perasaan semakin iba melihat keadaan gadis itu. Tanpa memperdulikan bahaya yang mungkin akan ditemuinya Fuhyung Kun telah membelah dirinya mati-matian. Wan Fei yang tahu, pukulan batin yang diterima Fuhyung Kun hari ini tidak kalah dengan penderitaan yang dialaminya tempoh hari. Mungkin hatinya lebih sakit lagi. Fuhyung Kun sumati di tangan adiknya sendiri. Hal ini tidak terduga oleh siapapun. Bahkan oleh Tok Kubuti menjelang akhir hidupnya. Keduanya berdiri berdampingan dengan pakaian dipenuhi oleh butiran salju. Tidak ada seorang pun yang berkata apa-apa dalam keadaan seperti itu, rasanya memang tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Wan Fei yang berusaha mempertahankan dirinya agar tidak terjatuh kembali. Matanya melirik ke arah mayat Tok Kubuti yang sudah dilapisi salju. Entah mengapa, tiba-tiba dia merasa suatu kelelahan yang tidak pernah dirasakannya seumur hidup. Apakah lelah menghadapi hidup yang berliku-liku? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, bahkan Wan Fei yang sendiri. Dendam antara Butong Pai dengan Butibun dan Xiaoye Auyok sudah berakhir. Lalu bagaimana kelanjutannya bagi mereka yang masih hidup? Kelelahan yang dirasakan oleh Wan Fei yang juga hanya suatu kewampaan. Seseorang apabila hidup di dunia ini hanya untuk dendam yang tidak ada habis-habisnya, bukanlah terlalu menggelikan bahkan terlalu menyedihkan? Kecuali dendam kesumat, apalagi yang mereka miliki. Wan Fei yang tidak tahu. Bahkan Fuhyong Kun yang ada di sampingnya juga terlihat semakin menjauh. Langit dan bumi menjadi saksi berakhirnya semua pertikaian itu, namun mengapa manusianya sendiri dapat benar-benar mengakhirinya dengan tuntas? Rasa pening tiba-tiba menyerang kepala Wan Fei yang, dia terhuyung-huyung. Fuhyong Kun mengusap air matu yang mengalir di pipinya. Melihat keadaan anak muda itu, cepat-cepat dia memapahnya. Sejenak kemudian tubuh Wan Fei yang pun terkulai dalam pelukan Fuhyong Kun salju masih turun. Namun tidak sederas pagi tadi. Matahari baru muncul meskipun tengah hari baru saja berlalu. Awan yang gelap perlahan-lahan mulai terang. Kadang-kadang cuaca memang sulit ditafsirkan, apalagi hati manusia. Wan Fei yang baru tersadar dari pingsannya. Bau obat-obatan memenuhi kamar di mana dia berbaring. Kepalanya tidak dapat diangkat. Karena begitu dia menggerakannya sedikit saja rasa pusing masih menyerangnya. Hanya matanya yang dapat mengedar dengan leluasa. Sejenak kemudian dia tahu bahwa dia bukan berada di dalam kamarnya sendiri, tetapi di kamar Yan Chong Tian. Sebetulnya kamar di dalam gedung Butong Pai itu banyak sekali. Tapi sejak kepulangannya ke Butong San Wan Fei yang menolak ditawarkan kamar yang lain. Dia memilih tidur di kamarnya yang dulu. Meskipun kamar itu kecil sekali, tapi dia mempunyai kenangan yang manis di sana. Setiap kali dia membaringkan tubuhnya di atas balai-balai tersebut. Bayangan Chi Xiong Tojin dalam pakaian hitam dan kepala berkerudung melintas di depan pelupuk matanya. Sekarang dia berbaring di kamar Yan Chong Tian, tentu saja Wan Fei yang segera mengerti apa sebabnya. Pertama pasti karena jarak kamarnya terlalu jauh sehingga repot mengangkat tubuhnya ke tempat itu. Kedua, Fu Hiong Kun yang merawatnya pasti kurang leluasa mundar mandir mengantarkan obat untuknya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Ye Hong masuk dengan bibir tersenyum. Siau Fei, bagaimana keadaanmu? Tanyanya ramah. Wan Fei yang berusaha bangun dari tempat tidur tersebut. Tapi dia terkulai kembali. Ye Hong panik melihatnya. Dengan cepat dia menghampiri tempat tidur itu dan memegang bahu Wan Fei yang. Wajahnya tampak cemas sekali. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa Yeo Su Heng keadaanku sudah jauh lebih baik. Hanya agak pening sedikit, katanya. Perlukah aku panggilkan Fu Kou Ni Mao untuk melihat keadaanmu sekali lagi Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Tidak usah. Jangan menyusahkan Hiong Kun. Di mana dia sekarang masih di ruangan utama. Fu Kou Ni Mao turun dari Giok Hong Teng dan meminta kami membawamu pulang. Melihat mayat Fu Giyok Su dan Toku Buti tergeletak begitu saja, aku menyuruh saudara yang lain membawanya sekalian. Aku tidak tahu apakah tindakan itu benar atau tidak. Sekarang Fu Kou Ni Mao masih menangis terus di ruang utama. Mayat Fu Giyok Su juga ada di dalam ruangan itu, sahut Yeo Hang sambil menarik nafas panjang. Apa yang kau lakukan benar sekali, Yeo Su Heng? Baik Toku Buti maupun Fu Giyok Su memang merupakan musuh besar kita. Tapi itu ketika mereka masih hidup. Sekarang mereka sudah mati, kita tidak boleh memandang mayat mereka sebagai musuh. Uruslah baik-baik. Adakan upacara sembahyang yang sederhana saja. Setelah itu kuburkan mereka di bagian belakang gunung, Yeo Hang menganggukan kepalanya. Baiklah, kau istirahat saja dulu, biar aku yang membereskan segalanya, entah mengapa perasaannya semakin kagum saja terhadap Wan Fe Yang. Dia merasa anak muda itu bukan saja baik hati malah berjiwa besar. Wan Fe Yang memandangi bayangan punggung Yeo Hang sampai keluar dari kamar itu. Ia menarik nafas panjang. Kehidupan manusia benar-benar bagai sebuah panggung sandiwara. Dia hanya berharap Fu Yong Kun dapat menerima pukulan batin yang hebat ini. Dia tahu gadis itu tabah sekali. Sekaligus kehilangan semua keluarga dalam jangka waktu beberapa bulan memang merupakan penderitaan batin yang berat sekali. Wan Fe Yang memejamkan matanya. Dia tidak ingin berpikir banyak saat ini. Dia ingin membiarkan otaknya beristirahat setelah berbagai kejadian yang dialaminya. Hatinya sendiri sudah tawar menghadapi hidup seperti ini. Namun tugas masih ada, dia tidak dapat meninggalkan semuanya begitu saja. Pernah terlintas di pikirannya untuk menyucikan diri menjadi pendeta seperti almarhum aliyahnya. Tetapi dia tahu sekarang bukan saatnya yang tepat. Dia sudah mengambil keputusan secara diam-diam. Kelak apabila urusannya sudah selesai, dia akan mengasingkan diri di tempat yang terpencil dan meninggalkan dunia Kang Ou untuk selama-lamanya memandangi mayat Fu Giok Su yang tergeletak di hadapannya, hati Fu Yong Kun bagai disayat-sayat oleh sembilu. Bagaimana hatinya tidak menjadi pedih memikirkan bahwa tangannya sendiri yang terpaksa menghabiskan nyawa abangnya itu. Isak tangisnya masih terdengar. Terkadang tangannya terulur dan merabah wajah Fu Giok Su yang sudah dingin itu. Dia ingin menjerit sekeras-kerasnya untuk memohon pengampunan dari abangnya. Dia tahu sampai mati pun Fu Giok Su belum dapat menerima apa yang diperbuatnya. Dan sekarang dia sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menyadarkan abangnya dan menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Dia terpaksa melakukannya. Dia tidak ingin dosa Fu Giok Su bertambah banyak dan menambah lagi dendam yang sudah ada antara Xiaoye Aukok dan Butong Pai. Tidakkah Toa Ko menyadari apabila dia dapat membunuh Wan Fei yang sekalipun, dia tetap tidak dapat menguasai murid Butong lagi. Mereka akan dekat melihat kematian Wan Fei yang akan memerontak sekuat tenaga, meski berapa banyakpun orang yang harus berkorban. Airmat mengalir dengan ras. Mungkin bagi keluarganya Fu Yong Kun merupakan anak yang tidak berbakti. Tapi semua orang tahu perbuatannya itu memerlukan pengorbanan perasaan yang sangat besar. Dia melakukannya justru karena dia mencintai keluarganya. Seandainya Tian Ti mau menyudahi urusan tempo dulu, pastian Chong Tian dan Wan Fei yang juga tidak akan memperpanjangnya lagi. Tapi rupanya takdir telah menentukan garis hidup mereka harus berakhir dengan kera demikian. Pernahkah Fu Yong Kun membayangkan bahwa di akhir hidupnya, bahkan murid Butong Pai juga yang mengurusi jenasahnya serta layonnya tanda tanya? Pasti tidak. Dan sudah pasti Tok Kubuti juga tidak akan menduga begitu akhirnya. Mungkin dia sudah dapat memastikan bahwa dia tidak akan meninggalkan Giyok Hang Teng dalam keadaan hidup. Tapi dia pasti mengira bahwa setelah dia mau murid Butong akan melemparkannya ke dalam jurang dan membiarkan mayatnya membusuk disanan. Fu Yong Kun menarik nafas panjang. Pikirannya melayang-layang. Ketika Giyok Hang berjalan mendekatinya, dia masih belum sadar juga. Fu Yong Kun menolahkan kepalanya dengan perlahan. Yoto aku. Yohang menggelengkan kepalanya melihat keadaan gadis itu. Dia sendiri sudah jauh berubah, adatnya tidak begitu berangasan lagi. Setelah mengalami berbagai kejadian yang mengejutkan, dia memang baru menyadari bahwa tingkah lakunya tempo dulu sangat tidak terpuji. Dia menjadi malu hati sendiri. Sikapnya sekarang agak merendah. Adatnya juga tidak keras lagi seperti sebelumnya, namun penderiannya masih kukuh. Memang dia seorang manusia yang tegas. Bahkan terlalu tegas, sehingga kadang-kadang tidak dapat membedakan mana yang benar atau mana yang salah. Kalau menurut adat Yohang sebelumnya, dia tidak pernah meminta pendapat orang lain apabila melakukan sesuatu. Tetapi sekarang dia selalu menanyakan dahulu kepada Fu Yong Kun ataupun Wan Fe Yang. Sebetulnya ini merupakan perubahan yang mengembirakan. Hanya saja dalam keadaan seperti saat itu hati siapa yang dapat merasakan kegembiraan. Siow Fe I sudah sadar. Dia meminta aku mengurusi Janasah Toakomu dan Janasah Tokubuti. Fuku Wonyo, istirahatlah dulu. Sudah sepanjang hari kau berada di dalam ruangan ini. Kau bahkan tidak menelan sebutir nasi pun. Bagaimana kalau kau jatuh sakit? Jagalah kesehatanmu, kata Yohang dengan maksud menasah hati. Fu Yong Kun menggelengkan kepalanya, bagaimana keadaan Wan Toako sudah jauh lebih baik. Hanya kepalanya saja yang masih pusing. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Fuku Wonyo, Butong Pai sudah terlalu banyak berhutang kepadamu. Jangan membuat perasaan kami semakin tertekan seandainya terjadi apa-apa pada dirimu. Fu Yong Kun menarik nafas panjang. Jangan berkata begitu, Yoto Ako. Kami dari keluarga Fulah yang banyak berdosa terhadap Butong Pai. Meskipun Toakoku ini merupakan musuh besar kalian, tapi setelah mati kalian masih sudi mengurusi jenazahnya. Kami dari keluarga Fu entah harus berbuat apa sebagai tanda terima kasih kami. Yohang tidak tahu harus mengatakan apa. Yoto Ako, tolong gantikan aku sebentar. Aku ingin melihat keadaan Wanto Ako. Lagi pula sudah saatnya meminum obat. Lukanya cukup parah, tapi untung saja Wanto Ako sudah berhasil menguasai Tian Kian Sintang, sehingga daya tahan tubuhnya lebih tinggi daripada orang lain. Namun dia harus beristirahat untuk jangka waktu yang cukup panjang. Yohang menganggukan kepalanya tanpa berkata apa-apa lagi ketika Fu Hiong Kun masuk ke dalam kamarnya, Wan Fe Yang sedang tertidur dengan pulas. Fu Hiong Kun tidak mau mengganggunya. Dia meletakkan mangkok berisi obat di atas meja kemudian bersiap-siap untuk keluar kembali. Hiong Kun, tiba-tiba terdengar suara lirih Wan Fe Yang Yang menyapanya. Fu Hiong Kun menolehkan kepalanya. Wan To Ako, kau sudah bangun Wan Fe Yang melihat meja gadis itu yang bengkak karena terlalu banyak menangis. Ia merasa ibah sekali. Hiong Kun, maafkan kalau semua terpaksa harus berakhir seperti ini. Sebetulnya aku. Jangan berkata apa-apa, Wan To Ako. Aku mengerti. Kau tidak bersalah. Semuanya sudah merupakan takdir. Hanya saja. Hanya saja apa? Katakan Hiong Kun, seandainya aku dapat membantu. Fu Hiong Kun menggelengkan kepalanya. Aku sedang berpikir, seandainya saja anak To Ako masih hidup. Wan Fe Yang menarik nafas panjang. Wajahnya berubah kelam. Hatinya masih tertekan setiap kali mengingat nasib Lun Wan Ji. Dia pernah mencintai gadis itu. Walaupun mungkin cintanya pada saat itu merupakan cinta monyet yang terjadi pada dunia remaja yang belum tahu apa-apa. Tapi pada dasarnya dia memang menyayangi gadis itu. Lun Wan Ji adalah gadis pertama yang mengisi lubuk hatinya. Lun Wan Ji pula yang memperkenalkan kata cinta kepadanya. Apa yang kau katakan memang benar. Seandainya anak itu masih hidup, tentu aku akan merawatnya seperti anak kandungku sendiri. Fu Hiong Kun memandangnya dengan tertegun. Meskipun apa yang mereka bicarakan hanya merupakan perumpamaan yang tidak mungkin lagi menjadi kenyataan, tapi dia tetap tergugah oleh perasaan Wan Fe Yang yang tulus. Kau kenapa? Anak itu adalah anak sumu Aiku. Meskipun ayahnya adalah musuh kami, tapi anak itu tidak berdosa. Sayang sekali usianya begitu pendek. Bahkan dia tidak pernah tahu siapa dirinya dan siapa orang tuanya, lupakanlah semua yang telah berlalu. Wanto aku, kau harus merawat luka dalammu baik-baik. Sebelum menutup mata, Gihu sangat mengharapkan kau yang akan meneruskan partai Butong Pai. Kau lah yang akan membangkitkan kembali kejayaan partai ini. Jangan kecewakan Gihu yang sudah berada di alam baka, serangkum perasaan sakit kembali menyusup dalam hati Wan Fe Yang. Bagaimana dia harus menjelaskan bahwa dia tidak berminat lagi mencampuri urusan dunia Kang Ong tanda tanya. Dia hanya ingin melakukan satu tugas lagi, tapi dia tidak menceritakannya kepada siapapun. Dia tidak ingin mereka khawatir kalau tahu apa yang ia rencanakan dalam hatinya. Biarkanlah aku pikirkan hal ini baik-baik. Nanti apabila sudah semua akanku beri jawaban kepada kalian, Fu Hiong Kun tidak memaksanya. Dia menganggu kecil. Baiklah. Wanto aku minum dulu obat yang ada di atas meja itu. Obat itu harus diminum sebelum makan. Nanti aku akan membawakan bubur untukmu, terima kasih, Hiong Kun. Kami merasa tidak enak menyusahkan dirimu terus-menerus, Fu Hiong Kun menggelengkan kepalanya. Tanpa mengucapkan apa-apa lagi, dia keluar dari kamar itu dengan legesal-gesa. Sampai di depan koridor panjang, air matanya tidak terbendung lagi. Dia menangis terseduh-seduh. Hatinya pedis sekali. Sebetulnya dia ingin menceritakan tentang Tok Kuhang yang terjatuh ke dalam jurang akibat bergebrak dengan Fugiyok Su, abangnya. Namun dia tidak sanggup menyakiti hati Wan Fe I yang dalam keadaan seperti ini. Lebih baik dia mengatakan terlebih dahulu kepada Yuhong. Nanti apabila lukawan Fe I yang sudah sembuh, dia akan mencari kesempatan yang baik untuk mengatakannya salju masih bertebaran menyelimuti jalan raya. Dalam cuaca seperti ini tidak banyak orang yang berlalu lalang. Padahal kota ini biasanya ramai dengan pengunjung baik pedagang maupun pelancong. Hang Chiu memang merupakan pusat perdagangan yang selalu ramai. Namun pada musim dingin seperti ini, orang lebih memilih tinggal di rumah daripada berpergian. Tapi herannya kedai-kedai kopi maupun arak malah semakin laris di musim ini. Mungkin mereka menikmati kenikmatan tersendiri minum arak sambil berbincang-bincang dengan rekan kenalan ataupun sahabat yang hanya kebetulan bertemu di tempat tersebut. Kain panjang yang berluliskan kedai arak Yung Sing melambai-lambai tertiup angin. Kedai arak yang tidak terlalu besar itu sudah penuh oleh pengunjung. Suara percakapan terdengar riuh rendah. Bahkan ada yang tertawa terbahak-bahak ketika seseorang menceritakan kejadian yang lucu. Di sudut sebelah kanan duduk dua orang laki-laki berusia selengah baya. Di hadapan mereka terhidang satu kendi arak dan dua buah cawan. Juga ada sepiring kacang rebus yang masih mengepulkan asap. Mereka menikmati arak dan kacang di atas meja sambil berbincang-bincang dengan suara lirih. Bagaimana pendapat Li Heng tentang kabar yang kita dengar tadi kabar itu pasti benar adanya. Butong Pai adalah sebuah partai besar. Mereka tidak mungkin menyiarkan kabar yang tidak nyata. Tok Kubuti pasti benar sudah mati. Hal ini tidak perlu diragukan lagi, tapi mengapa mayatnya tidak dibawa turun gunung? Padahal orang-orang kita sudah tersebar di sekitar daerah itu dan menunggunya hampir satu minggu. Kalau begitu San Heng belum mendengar kabar yang kuterima tadi pagi. Mayat Tok Kubuti memang tidak dibawa turun. Mereka mengebumikan jenazahnya di atas Butong San, rekannya itu tampak tertegun. Mengapa mereka mau melakukan hal itu? Padahal Tok Kubuti adalah musuh besar partai tersebut justru ini membuktikan kebesaran jiwa murid Butong Pai. Menurut selentingan yang tersebar di luaran, memang banyak murid Butong Pai yang tidak puas dengan keputusan itu, tapi mereka tidak berani membantah perintah Wan Feiyang dan Yohong. Lalu bagaimana kita harus membuktikan kepada ketua kita bahwa Tok Kubuti memang benar-benar sudah mati orang Shili yang ternyata bernama Li Seng itu menarik nafas panjang. Hal ini juga lah yang memusingkan kepalaku. Mana adat ketua kita sangat keras. Sebelum melihat dengan metu kepala sendiri Mayat Tok Kubuti, dia pasti tidak akan percaya begitu saja, orang Shisan yang bernama San Po itu langsung ikut-ikutan menarik nafas panjang. Entah bagaimana dengan keadaan Wan Feiyang sendiri menurut kabar sih dia tidak terluka sama sekali. Tapi aku tidak percaya. Murid Butong Pai pasti menutupi hal ini. Mereka takut kalau seandainya ada orang jahat yang mengincar Bu Tong Pai, dan mereka mengetahui Wan Feiyang sedang terluka parah pasti akibatnya tidak dapat dibayangkan. Jadi menurut pendapat Li Heng, sekarang Wan Feiyang juga sedang sekarat-sekarat tidaknya aku tidak berani memastikan, tapi yang pasti Wan Feiyang juga terluka cukup parah. Kalau tidak mengapa tidak ada orang kita yang berhasil melihatnya dalam beberapa hari terakhir ini, mungkin dia baik-baik saja tapi untuk sementara masih enggan turun dari Bu Tong San, kata San Po mengemukakan pendapatnya. Tidak mungkin. Kita sudah telusuri riwayat Wan Feiyang. Dan kita tahu apa yang telah dialaminya selama ini. Kalau dia sudah sehat atau tidak terluka sama sekali, dia pasti sudah turun gunung untuk berkelana kembali. Dia bukan jenis manusia yang dapat terkungkung dalam lingkungan seperti Bu Tong San. Apalagi di sana terlalu banyak kenangan pahit yang dialaminya, tukas Li Seng. Kata-kata Li Heng ada benarnya juga. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang sementara ini, lebih baik kita kembali dulu ke markas dan melaporkan kejadian ini kepada Pang Chu kita. Lihat bagaimana reaksinya nanti memang saat ini hanya itu yang dapat kita perbuat. Sebaiknya Li Heng jangan mengambil tindakan apa-apa sebelum mendapat perintah dari Pang Chu. Jangan-jangan kita yang akan kena hukuman apabila hati Pang Chu sedang tidak senang. San Heng jangan khawatir. Siaw terdapat mempertimbangkan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh, keduanya berhenti berbicara. Arak yang masih tersisa diteguknya sampai kering. Setelah meletakkan uang perak di atas meja, mereka langsung meninggalkan kedai arak tersebut dengan tergesa jesalukawan V.I. yang berangsur-angsur sembuh. Dia sudah mulai keluar dari kamarnya. Jenasah Peku Buti dan Fugi Yok Su sudah dikebumikan. Keadaan sudah pulih kembali seperti biasa. Fuhyong Kun masih menetap di Butong San. Pada dasarnya dia memang tidak mempunyai tujuan yang lain. Dia sudah sebatang kera sekarang. Satu-satunya orang yang dekat dengan dirinya hanya Wan Feiyang. Dengan hati-hati Fuhyong Kun telah menceritakan kejadian yang dialami oleh Tokuhong. Wan Feiyang memang terkejut sekali, namun ketabahannya sangat mengagumkan. Mungkin karena perasaannya sudah mulai kebal terhadap apa yang dinamakan musibah. Tetapi dia tetap memerintahkan kepada murid Butong Pei untuk mengikutinya ke tempat kejadian. Dia ingin berusaha menemukan mayat Tokuhong walaupun dia kemungkinan itu kecil sekali. Dari pagi sampai malam, mereka bergiliran turun ke dalam jurang dan mencari-cari. Tapi setiap batu karang sudah diperiksa, mayat Tokuhong tetap tidak dapat ditemukan. Akhirnya Wan Feiyang mengambil keputusan untuk menghentikan pencarian terhadap mayal adiknya itu. Fuhyong Kun berusaha menghiburnya. Tapi Wan Feiyang hanya menggelengkan kepalanya sambil menarik nafas panjang. Aku tidak apa-apa, Hiong Kun. Jangan khawatir. Kalau Hang Moai masih hidup, suatu hari nanti dia pasti akan kembali ke Butong San. Tapi kalau dia memang sudah mati, berarti takdirnya memang hanya sampai saat itu saja. Wan To Ako, apakah kau masih membenci Giyok Su Koko meskipun dia sudah mati? Tiba-tiba Fuhyong Kun mengajukan pertanyaan seperti itu. Wan Feiyang menatap gadis itu dengan sinar matah, tajam. Tidak, Hiong Kun. Kau tahu apa yang terlintas dalam pikiranku? Wan Feiyang balik bertanya kepada gadis itu. Fuhyong Kun menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin Fuhyong Su membunuh Hang Moai. Maksudku membunuh dengan tangannya sendiri. Bisa jadi memang penyebab kematian Hang Moai, tapi itu berbeda bukan Fuhyong Kun tertegun mendengar perkataan Wan Feiyang. Wan To Ako, apa maksud ucapanmu itu Wan Feiyang menarik nafas panjang? Terus terang saja sejak kau menceritakan peristiwa itu tadi malam, aku tidak dapat tidur, sepanjang malam aku terus memikirkannya. Aku tidak ragu akan ucapan To Ako-mu yang mengatakan Hang Moai terjatuh ke dalam jurang. Masih hidupkah dia? Masih hidupkah dia? Siapapun tidak berani memastikan. Aku tahu kemungkinannya hampir tidak ada kalau melihat jurang yang demikian dalam dan ombak laut yang begitu bergelora. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah masalahmu, bukan masalahku. Fuhyong Kun semakin tidak mengerti. Wan To Ako, jangan berbelit-belit. Katakanlah terus terang. Kau membuat hatiku semakin penasaran, Hiong Kun, aku tahu hatimu diselimuti perasaan bersalah atas apa yang telah dilakukan oleh Ye Aye A dan To Ako-mu. Apalagi setelah mendengar ucapan Fugi Ok Su yang mengatakan bahwa dia telah menghantam Hang Moai ke dalam jurang. Tapi coba kau pikirkan baik-baik. Untuk apa Fugi Ok Su melakukan hal itu? Dia tidak mempunyai dendam pribadi dengan Hang Moai. Malah sebenarnya Hon Moai lah yang harus membencinya karena dialah yang telah menggempur Bu Tibun sehingga hancur berantakan. Dia pula yang membunuh para murid Bu Tibun sehingga sebagian besar melarikan diri dengan kocar kacir. Nah, apakah ada hal yang membuat Fugi Ok Su begitu membenci Hang Moai sehingga harus membunuhnya Fu Hiong Kun termenung mendengar keterangan Wan Fe Yang. Lalu penjelasan apa yang terpikir oleh Wan To Ako sekarang ini Hiong Kun, aku sangat memahami adat Hang Moai. Adatnya sangat keras. Itu merupakan pembawaan yang sulit diubah oleh siapapun. Fugi Ok Su juga sama. Aku mungkin tidak kalah denganmu dalam memahami sifat Fugi Ok Su. Dia seorang manusia yang selalu memikirkan keuntungan. Jadi, aku yakin tadinya dia pasti bermaksud menyandar Hang Moai untuk menekan diriku. Tapi seperti aku katakan tadi, adat Hang Moai sangat keras. Apalagi kalau orang hendak menggunakan dirinya untuk memaksa diriku. Mungkin Fugi Ok Su ingin membunuh aku atau mungkin memaksamu menyerahkan rumus ilmu Tian Kian Sintang, tukas Fu Hiong Kun. Wan Fe Yang tertawa getir. Akhirnya pikiranmu tergugah juga. Dan apa yang akan dilakukan Hang Moai apabila orang mendesaknya dalam keadaan seperti itu sedangkan ilmu silat yang dimilikinya bukan tandingan Fugi Ok Su. Apa yang akan kau lakukan seandainya kau adalah Hang Moai melihat cintanya yang besar terhadapmu, dia pasti tidak sudi membiarkan dirinya menjadi alat yang dapat digunakan untuk menekan dirimu. Kalau aku jadi Hang Cici, lebih baik aku memilih jalan kematian. Sahut Fu Hiong Kun dengan mat menerawang membayangkan seandainya dia yang menjadi tokuh Hang pada saat itu. Tepat. Begitulah adat Hang Moai. Aku yakin ketika itu dia memang sudah bergebrak beberapa jurus dengan Fugi Ok Su. Akibatnya dia terdesak mundur. Fugi Ok Su tidak menduga dia akan berbuat nikat. Sedangkan Hang Moai yang mendapatkan dirinya berada di tepi jurang, langsung memilih jalan terjun ke dalamnya daripada dijadikan sandra oleh Fugi Ok Su, air mati Fu Hiong Kun mulai mengembang. Tapi, hal ini sama saja dengan Giyok Su Koko yang lelah membunuhnya, Wan Fe I yang menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak sama, Hiong Kun. Hal ini menandakan bahwa Hang Moai yang memilih jalannya sendiri. Aku mengatakan hal ini agar kau jangan merasa tertekan terus-menerus. Kau tidak boleh selalu dibayangi oleh kesalahan yang telah dilakukan oleh keluargamu. Kau adalah kau. Mereka adalah mereka. Jangan samakan dirimu dengan mereka. Apalagi baik Yayamu ataupun Toakumu telah menebus dosanya dengan kematian. Biarkanlah mereka tenang. Jangan lagi kau menyanyiakan hidupmu dengan kera menyalahkan diri seperti ini, Fu Hiong Kun terharu sekali. Air matanya mengalir dengan deras. Tapi perasaannya mendengar keterangan Wan Fe I yang. Meskipun anak muda tujuh dia hanya mengambil kesimpulan atas pemikirannya sendiri, tapi dia percaya memang begitulah kejadiannya. Apalagi kalau membayangkan kembali kekerasan hati Toku Hang memang tidak mungkin dia bersedia dirinya dijadikan senjata untuk menekan Wan Fe I yang. Akhirnya dia menganggukan kepalanya. Terima kasih, Wan Toaku. Kau baik sekali. Meskipun yang mendapat musibah itu adikmu sendiri tapi kau tetap berpikir panjang demi diriku, aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu yang sudah begitu banyak kami terima. Hiong Kun, apabila kita membicarakan soal budi semua urusan pasti tidak bisa diselesaikan. Hutangku kepadamu lebih banyak lagi. Kalau bukan kau yang berusaha mendapatkan soat lian dari pingsan, pasti hari ini aku masih merupakan seorang manusia cacat yang tidak dapat melakukan apa-apa. Kadang-kadang aku malah berpikir keadaan seperti itu mungkin lebih baik. Kalau ilmu silatku belum pulih kembali, pasti ye aye amu tidak akan mati di tanganku dan yang supek tidak. Wan Toaku, Fuhyong Kuen menggelengkan kepalanya. Semua ini sudah takdir. Kakeku itu memang sudah tersesat sekali. Kalau dia tidak mati di tanganmu, dia juga pasti akan mati di tangan orang lain akibat perbuatannya sendiri. Kita tidak usah memperpanjang masalah ini lagi. Yang penting adalah jawabanmu mengenai permintaan Giau yang terakhir, Wanfei yang menarik nafas panjang. Sekarang aku belum sanggup memenuhi permintaannya. Biarlah untuk sementara Yohang Suheng yang menggantikan yang supek mengurus Bu Tong Pai. Aku ingin turun gunung beberapa bulan. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Aku harap kau bersedia membantu Yoh Suheng di sini, Yong Kun. Setelah urusanku selesai, Aku akan kembali lagi dan menentukan siapa yang berhak dan pantas menjadi Chiang Bun Jin generasi seterusnya. Yong Kun terkejut mendengar ucapan Wanfei yang Wanto aku, urusan apalagi yang harus kau selesaikan Wanfei yang tidak ingin mengatakannya terus terang. Bukan apa-apa. Hanya urusan kecil. Kau tidak usah khawatir. Tolong sampaikan kepada Yoh Suheng bahwa aku akan berangkat sekarang juga. Aku rasa sekarang tidak ada hal lagi yang akan membahayakan Bu Tong Pai. Setidaknya untuk sementara ini, Wanfei yang menarik nafas panjang kemudian melangkahkan kakinya beberapa tindak. Tiba-tiba dia menoleh sekali lagi. Yong Kun, jaga dirimu baik-baik. Fu Yong Kun menganggukan kepalanya. Air matanya mengalir semakin deras. Dia tidak berani menanyakan urusan apa yang akan diselesaikan oleh Wanfei yang, tapi diam-diam hatinya khawatir. Dia takut urusan yang akan diselesaikan oleh Wanfei yang akan membuat luka dalamnya kambuh karena kesehatan pemuda itu belum pulih sekali. Tapi dia juga sadar bahwa tekat Wanfei yang tidak dapat diubah lagi. Terpaksa dia memandangi kepergian Wanfei yang dengan air mati berlinang gedung itu megah sekali. Letaknya di kota raja. Yang tinggal di dalamnya ternyata merupakan penasehat kaisar pada saat itu. Para pengawal dengan seragam yang gagah berdiri berjajar di depan pintu. Belum lagi para pelayan yang hilir mudik di dalam gedung itu. Tidak perlu dijelaskan lagi pemilik gedung ini pasti kaya sekali. Taman saja seluas rumah penduduk biasa. Dan ada kolam yang jernih dengan ikan-ikan yang berwarna-warni berenang di dalamnya. Pemilik gedung itu bernama Kan Hon Beng, biasa dipanggil dengan sebutan Kan Tajin. Dia adalah seorang pejabat yang sangat berkuasa di kota raja tersebut. Sikapnya sangat tegas. Wajah ia berwibawa. Tapi hatinya baik sekali. Dia paling benci melihat sesuatu yang tidak adil. Oleh karena itu secara diam-diam banyak pejabat yang korup tidak menyukainya. Kan Tajin tentu saja tahu tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia belum mendapat bukti yang jelas untuk mengungkapkan kejahatan mereka di depan kaisar. Kan Tajin sudah menyuruh beberapa orang kepercayaannya untuk menyelidiki kasus orang-orang itu. Ada satu orang yang sangat dicurigainya. Dia adalah kepala komandan yang menangani pengawal-pengawal di kerajaan. Hanya ada satu hal yang memberatkan hati Kan Tajin. Orang yang bernama Si Bun Chu itu sangat disayang oleh kaisar. Pekerjaannya memang dilaksanakan dengan baik. Yang membuat Kan Tajin curiga justru sering keluar masuknya orang-orang dunia Kang Oung di rumah kediaman Si Bun Tu itu. Kalau dipancing oleh Kan Tajin dia selalu mengemukakan alasan bahwa dia memang seorang yang supel dalam pergaulan. Dia suka berteman dengan siapa saja. Yang menjadi persoalan justru Kan Tajin dapat melihat bahwa orang dunia Kang Oung yang keluar masuk di rumah Si Bun Tu itu merupakan golongan manusia yang berwajah garang dan tidak sedap dipandang. Sekali lihat saja, sudah dapat dipastikan bahwa mereka terdiri dari tokoh-tokoh golongan sesal. Apakah tidak aneh kalau seorang kepala komandan dalam istana bergaul dengan orang-orang semacam itu? Itulah sebabnya kecurigaan Kan Tajin semakin hari semakin dalam. Dia penasaran ingin mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh Si Bun Tu dengan orang-orang itu. Dia memerintahkan kepada orang-orang kepercayaannya untuk meningkatkan pengawasan di rumah kepala komandan tersebut. Masih ada satu hal lagi yang mengganggu pikiran Kan Tajin, yaitu kekayaan Si Bun Tu yang tidak masuk akal. Dia memang pernah mengakui bahwa orang tuanya adalah seorang hartawan yang sangat kaya raya dan ketika menionggal mewariskan seluruh hartanya kepadanya. Cerita ini juga tidak sepenuhnya dipercayai oleh Kan Tajin. Dia curigasi Bun Tu melakukan usaha gelap dengan orang-orang dunia Kang Oung tersebut. Mungkin itulah sebabnya mereka sering mondar-mandir di gedung rumahnya yang seperti istana itu. Rasanya tidak masuk akal apabila seorang teman yang tinggalnya demikian jauh selalu mengunjunginya beberapa kali dalam setahun. Kan Tajin sendiri turun-temurun merupakan pejabat kerajaan. Dia juga sangat kaya. Tapi kalau dibandingkan dengan Si Bun Tu, kekayaannya masih terpaut jauh. Padahal kedudukannya lebih tinggi. Sayangnya Kan Tajin bukan orang dunia Kang Oung. Dia tidak mengenal tokoh-tokoh yang sering mengunjung Si Bun Tu. Dia hanya pernah bertemu dengan beberapa di antara mereka. Melihat sinar mati mereka yang tajam. Kan Tajin yang sudah banyak makan asam garam itu langsung dapat memastikan bahwa ilmu silat yang mereka miliki cukup tinggi. Hari ini, seperti biasanya Kan Tajin duduk di halaman depan rumahnya yang merupakan taman yang luas. Salju yang putih menutupi pohon-pohon yang tinggi sehingga membuat pemandangan yang indah. Kan Tajin memang paling suka menikmati teh yang harum sambil menikmati pemandangan seperti itu. Seorang gadis cantik berjalan ke dekatnya dengan dibimbing oleh seorang pelayan. Mendengar suara langkah kaki mendatangi. Kan Tajin menolehkan kepalanya. Soat Ji, bagaimana keadaanmu hari ini? Tanyanya lembut. Sudah agak kuat. Ayah, sahut gadis itu lirih. Kan Tajin memandang gadis itu dengan tatapan penuh kasih sayang. Pelayan tadi memapah gadis yang bernama Kan Soat Chu duduk di samping Kan Tajin. Gadis itu merupakan putri tunggal Kan Tajin. Tubuhnya sakit-sakitan sejak kecil. Tapi baik Kan Tajin maupun nyonya-nyanya sangat menyayangi gadis itu. Kan Tajin melirik ke arah pelayan yang membimbingkan Soat Chu itu. Apakah Hong Taihau, Tabipong, masih belum datang juga pelayan itu menggelengkan kepalanya. Mungkin hari ini Hong Taihau banyak pasien sehingga datang agak lambat. Baiklah, Kan Tajin mengibaskan lengan bajunya. Kau boleh masuk sekarang. Pelayan itu segera mengiakan lalu mengundurkan diri. Kan Soat Chu memandang pemandangan di sekitarnya dengan terkesima. Tia, kau memberi nama Soat Chu kepada anak. Apakah karena anak dilahirkan pada musim salju Kan Tajin tertawa lebar? Benar, Tia dan ibumu menikah delapan tahun lebih, baru mendapatkan engka seorang anak. Kebetulan pada itu memang musim salju. Maka dari itu kau diberi nama Soat Chu, mutiara pada musim salju. Terima kasih telah menonton!